Baiklah semuanya disini saya akan menjelaskan cara penjumlahan pecahan desimal Pecahan dengan koma-koma ini dengan pecahan biasa Ini ada salah satu permintaan dari teman kita di kolom komentar Meminta untuk dibuatkan video cara penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa Ada dua cara yaitu yang pertama Dua-duanya harus bentuknya pecahan desimal atau koma-koma Artinya yang ini sudah koma berarti ini jadi berapa koma-berapa gitu Yang pecahan biasanya Cara yang kedua, dua-duanya menjadi pecahan biasa Artinya yang satu ini sudah pecahan biasa berarti yang koma-koma menjadi berapa per berapa gitu Saya jelaskan dua-duanya Untuk yang pertama kita ubah menjadi pecahan desimal Yang 0,4 sudah desimal Kemudian yang satu per dua itu kita ubah menjadi pecahan desimal berapa koma berapa Ada dua cara ya Yang pertama Misalkan kita menggunakan prinsip pecahan yang senilai Maksudnya senilai itu Satu per dua Kedua-duanya ini Satu sama dua ini dikali berapapun Asalkan sama itu boleh Misalkan saya kali dua Satu kali dua 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 kali dua empat Jadi satu per dua itu sama dengan dua per empat Atau misalkan ini saya kali tiga Berarti yang ini menjadi satu kali tiga itu tiga Dua kali tiga itu enam Jadi ini senilai Nah kita buat bawahnya atau penyebutnya itu menjadi sepuluh Atau seratus Atau seribu Dan seterusnya Atau sepuluh ribu dan seterusnya Kalau di bawahnya itu sepuluh Misalkan ini tujuh Misalkan berarti Di belakang koma itu Satu angka Kalau misalkan seratus Di belakang koma Ini tujuh ya Kita tulis dulu Di belakang koma Nanti disini harus dua angka Bukan tujuh sama nol Tapi nol sama tujuh Harus di depannya itu harus nol Kalau seribu Per seribu Gini berarti tiga angka Nolnya ada tiga Ini nolnya dua Berarti dua angka Nolnya satu Berarti satu angka Kalau nolnya tiga Tiga angka Nah berarti begini Nah tiga angka di belakang koma Ini tidak kita hitung Nol yang di depan ini ya Nah caranya begitu Nah kita fokusnya Menjadi bentuk yang seperti ini Per sepuluh Per seratus Atau per seribu Dan seterusnya Nah itu sebagaimana Berarti yang ini Satu per dua ini Ini kita kali berapa Yang dua ini Berarti kali lima Biar menjadi sepuluh Kalau yang bawah kali lima Berarti atas juga kali lima Menjadi lima per sepuluh Nah ini maksud saya Ini menjadi 0,5 Nah 0,5 Berarti kita tulis disini Nah kalau penjumlahan begini 0,4 0,5 Dijumlahkan Komanya harus lurus Kalau pecahan desimal itu Komanya lurus Sehingga 4 tambah 5 9 Komanya kita tulis disini Lurus 0 tambah 0 Ini menjadi 0,9 Nah ini cara pertama Yang dikalikan dengan Bilangan yang sama Kalau misalkan Cara yang kedua itu Menggunakan Korogapit ya Nah begini Ini di video saya yang detail ada ini 1 bagi 2 ada Atau cara merubah Pecahan biasa menjadi pecahan desimal Detailnya ada di video saya yang lain Nah cara keduanya begini 1 bagi 2 Tidak bisa Berarti ini Atau dapatnya 0 0 kali 2 0 kurangi 1 kurangi 0 1 Kemudian dikasih koma Ini dikasih 0 10 bagi 2 Dapat 5 5 kali 2 10 0 Ini cara yang kedua Tapi kita nanti Menggunakan cara yang pertama Yaitu Kedua-duanya dikali Sehingga menjadi Per 10 Yang penyebutnya Atau per 100 Atau per 1000 Dan seterusnya Nah seperti ini 0,5 Sudah Kemudian yang berikutnya 0,5 Ditambah 1 per 4 1 per 4 Kalau menjadi 10 kan Tidak ada Tapi bisa ini menjadi 100 Yaitu ini kali 25 Atau juga kali 25 Tidak per 10 Tapi per 100 Menjadinya Nah begini Terus 1 kali 25 25 4 kali 25 100 Nah begini Per 100 Berarti 2 angka Di belakang koma Saya bilang tadi Kalau ada 2 0 Pernya ini Maka 2 angka Di belakang koma Ada 5 Ada 2 Sudah 2 angka Berarti Di belakang koma 0 koma 0 koma 25 Sekali lagi Untuk detail Merubah pecahan biasa Menjadi pecahan desimal Ada di video saya yang lain Ini berarti 0 koma 25 Terus Nambahkannya gimana Kalau pernah Penjumlahan Atau pengurangan Pecahan desimal itu Komanya harus lurus Ini koma Ini koma Satunya 0,5 Satunya 0,25 Begini Komanya harus lurus Tidak boleh ini 5 Lurus 5 Tidak Komanya yang harus lurus Untuk penjumlahan Maupun pengurangan Nah Ini berapa ini Tidak ada angkanya Kalau tidak ada angkanya Berarti 0 Kalau di belakang Terus gini Tidak ada angkanya Berarti bisa dikasih 0 Bebas Nah caranya begitu Ditulis boleh Tidak juga tidak apa-apa Tidak ada Atau 0 Ditambah 5 5 5 ditambah 2 7 Komanya lurus Harus begitu 0 tambah 0 Berarti ini 0,75 Berikutnya yang ini 0,6 Satunya itu adalah 1 per 5 1 per 5 Bisa ini menjadi 10 Bisa dikali berapa Kali 2 Berarti atasnya juga dikali 2 1 kali 2 2 5 kali 2 10 Nah Kita tulis 2 yang atas Karena 1 angka Ini Apa namanya 0 nya ada 1 Maka 1 angka di belakang koma Begini 0,2 Oke Ditambah 0,2 Ditambah 0,6 nya Saya taruh di Atau saya tulis ulang 0,6 0,2 Begini Komanya lurus 6 tambah 2 8 Komanya turun Begini 0 tambah 0 0,8 Berikutnya yang 3 per 4 Ini 0,23 Sudah Yang ini 3 per 4 Nah kalau per 4 Berarti kali 25 Yang ini juga kali 25 3 kali 25 75 4 kali 25 100 2 angka di belakang koma Kita tulis 75 nya Karena 2 angka di belakang koma Saya plus dulu 75 kita tulis Ini 2 angka Ada 2 Apa namanya 0 gini 2 angka berarti 5 sama 7 Sudah 2 angka Maka 0,75 Jadi 0,75 Nah kita jumlah 0,75 Komanya sudah lurus 2 lurus 2 lurus Sama 7 3 lurus Sama 5 Nah begini 3 tambah 5 8 2 tambah 7 9 Komanya lurus Lagi 0 tambah 0 0 Ini menjadi 0,98 Oke Satu lagi itu ada Per 5 Ini 0,35 Sudah Yang ini Per 5 3 per 5 Nah kalau 5 berarti Dikali 2 Kali 2 Yang atas juga sama Dikali 2 3 kali 2 6 5 kali 2 10 Satu angka di belakang koma Ini Berarti Kasih koma 0 0,6 Nah kita jumlahkan 0,35 Sama 0,6 Nah begini Yang lurus dengan 3 itu 6 Bukan 5 tapi 6 Komanya yang lurus ini Nah Kita jumlah 5 Tidak ada angkanya Berarti ini 5 3 tambah 6 9 0,95 Nah caranya seperti itu Ini kalau semuanya kita rubah menjadi pecahan Desimal Bagaimana kalau kita rubah menjadi pecahan Biasa Berarti Ini ya Untuk yang Cara yang kedua Berarti Sama dengan ya Saya tulis langsung sama dengan Ini sama dengan 0,4 Nah karena Di belakang koma Ada satu angka Ini berarti menjadi 4 per 10 Yang ini 1 per 2 Rubah dulu aja Yang ini 0,5 Menjadi 5 per 10 1 per 4 Tetap Kemudian yang Sebelah sini Saya geser ya Bawah 0,6 Berarti 6 per 10 1 per 5 Tetap Kemudian 0,23 100 Karena 2 angka Di belakang koma Maka Ada 2 0 Nah ini 2 0 100 Untuk detailnya Merubah pecahan Desimal Menjadi pecahan biasa Ada di video saya yang lain juga Yang ini 3 per 4 Yang ini 35 Per 100 35 Ada 2 Angka di belakang koma Berarti Per 100 Yang ini 3 per 5 Nah caranya bagaimana Kalau pecahan biasa Bisa dijumlakan Atau bisa dikurangi Itu Hanya ketika Penyebutnya Atau yang dibawa itu sama Ini kan gak sama Satunya 10 Satunya 2 Harus sama Terus bagaimana ya Kita samakan Saya geser ke sini Cara menyampaankannya bagaimana Hampir sama dengan yang tadi Dengan Ini dirubah menjadi Atau dikalikan Dengan Angka yang sama Sehingga Menjadi 10 Ini kali 5 Kan menjadi 10 Kalau 2 kali 5 Jadi 10 Ini juga sekali 5 Nah sehingga Yang sebelah kiri itu 4 per 10 Sebelah kanannya menjadi 1 kali 5 5 2 kali 5 10 Menjadi 9 per 10 Nah Ini 9 9 per 10 4 tambah 5 9 Per 10 10 tidak usah dijumlakan Karena sudah sama Bisa dijumlakan Yang Pembilangnya Penyebutnya sudah sama Penyebutnya Penyebutnya sudah sama Pembilangnya dijumlakan Penyebut itu yang bawah Pembilangnya yang atas Yang ini Satunya 4 4 kalau menjadi 10 Kan enggak Kalau 4 itu harus kalikan 25 Biar menjadi 100 Ini 25 Ini juga 25 Nah Yang ini Berarti Dikali 10 Kenapa Biar menjadi 100 Ini kali 10 Ini kali 10 Berubah menjadi Ini 50 Per 100 Yang ini 25 Per 100 Berarti ini 75 Per 100 Nah 75 Per 100 Itu adalah Pecahan Biasa Tapi ini Tidak sederhana Maksudnya Angkanya besar Bisa kita Sederhanakan Kita kecilkan Nah Cara Menyederhanakannya Begini Atau Menyederhanakannya Ini dibagi Dengan angka yang sama Tadi dikali angka sama Sekarang dibagi Angka yang sama Dibagi 25 Bisa Ini juga dibagi 25 Bisa 75 Dibagi 25 Itu dapat 3 Sedangkan 100 Bagi 25 Dapat 4 Nah Yang ini Bisa kita sederhanakan Menjadi 3 Per 4 Pokoknya ini Pecahan senilai Dan pecahan senilai Sudah saya bahas Di video saya yang lain Jadi 75 Per 100 Boleh 3 Per 4 Juga boleh Tapi kalau yang bentuk Sederhana Itu 3 Per 4 Nah Berikutnya Yang ini Berarti yang ini 5 ini kita kali 2 Yang atas juga Kita kali 2 Yang ini 6 Per 10 2 Per 10 Ini saya coret Ini saya habis dulu 6 Tambah 2 8 8 Per 10 Ini juga kita bisa Sederhanakan Yang kita tulis kecil Di sini Tidak apa-apa ya Ini 3 Per 4 Nah Yang ini 8 Per 10 Bisa kita Sederhanakan Dari sini Ini bisa kita Bagi 2 Ini juga Kita bagi 2 Bisa 8 Bagi 2 4 4 10 10 Bagi 2 5 Ini menjadi 4 Per 5 8 Per 10 Tapi kalau Sederhananya 4 Per 5 Kemudian yang ini Yang nomor 4 Berarti ini Kali 25 Kalau 4 itu Kalau 5 Dikali 2 Kalau 2 Dikali 5 Kalau 4 Kali 25 Caranya begini Kali 25 Kalau yang 10 Berarti 100 Berarti kali 10 Ini tadi Kali 10 Biar 100 Nah Sekarang 23 Per 100 Saya tulis Kemudian 3 kali 25 Itu 75 4 kali 25 Itu 100 23 Tambah 75 Itu 98 5 tambah 3 8 7 tambah 2 9 Per 100 98 Per 100 Kalau Sederhana Bisa kita bagi Dengan 2 Bagi 2 Ini bagi 2 Kalau bagi 2 Itu menjadi 49 100 Bagi 2 50 Ini bisa menjadi 49 Per 50 Menyederhanakan Atau pecahan yang senilai Ini ada juga Di video saya Yang lain Kemudian Soal yang terakhir Ini Biar menjadi 10 Kali 2 Tapi Kalau misalkan Biar sama Menjadi 100 Berarti ini kali 20 Ini juga kali 20 Saya tulis di bawahnya 35 Per 100 Yang ini 60 Per 100 35 Ditambah 65 Ditambah 60 Itu 95 Per 100 Nah Kalau sederhana Berarti Menyederhanakan ini Yang ini Saya bagi 5 Bisa Yang ini Juga saya bagi 5 Bisa 95 Dibagi 5 Itu 9 bagi 5 Dapat 1 15 Berarti 3 13 100 100 bagi 5 Itu 20 13 Per 20 Nah 9 Per 10 0,9 Itu sama 75 Per 100 0,75 Sama Atau 13 Per 20 Caranya Seperti itu Jadi yang penting Bisa merubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Begini Atau Dari Pecahan Biasa Dirubah Menjadi Pecahan Desimal Seperti ini Nah Kalau Seperti itu Ada di video Saya yang lain Yang lebih detail Jika ada pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Terima kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima kasih